pakai modu magis yang tepat itu sama seperti ngasih tambahan spek ke HP kita Jum tapi kadang sebagian user itu banyak yang gak tau fungsi utama modu magis ya terutama buat si neng eh eh maksudnya buat game halo Jum seperti biasa balik lagi sama gua si Ojan Jum perusahaan HP subscribernya gimana nih kabar HP kalian sehat-sehat taikan nah membahas tentang modu magis gaming terbaik gua bakalan bahas satu persatu nih dan kenapa sih modu magis gaming itu banyak dikejar sama user opreng kenapa gak kejar si dia aja ya nah konsepnya fungsi modu magis itu ya tergantung jenis modu magis yang mau kita pasang Jum mau buat optimalin penggunaan RAM atau mungkin buat naikin fps di game atau biar fps nggak dibatesin atau mungkin ya modu magis biar temen minjamin seratus dulu eh emang ada emang? ya nggak ada tapi nanti bakalan gua bikin ini nah karena banyak banget fungsi dari sebuah modu magis atau dari istilah modu magis tapi yang gua bahas sekarang adalah modu magis gaming terbaik 2024 Jum nah sebelum ke poin utama ada yang mau gua sampein dan ini penting parah Jum malahan mah lebih penting ini dibanding si dia nah semua rekomendasi modu magis gaming yang ada di video ini adalah rekomendasi dari bapak oja pribadi dan beberapa user kampret yang ngasih feedback ya mungkin ada beberapa user lain yang berpendapat berbeda atau mungkin kalian sendiri oke nah tanpa lama-lama curhat sekarang ke modu magis yang pertama Jum rekomendasi modu magis gaming pertama adalah thermal mode atau disable thermal Jum nah modu magis jenis ini termasuk modu magis favorit user gaming ya terutama buat stabilin fps bukan buat stabilin pengeluaran Jum nah mungkin modu magis ini nggak secara signifikan naikin fps di in-game ya karena fungsi utama dari modu magis ini bukan buat naikin fps tapi buat nonaktifin thermal engine di hp kalian ya konsepnya dengan modu magis thermal ini hp kalian itu nggak akan ada pembatasan suhu meski hp nya panas Jum jadi ya kalian bisa bermain game selama mungkin tanpa harus takut terkena throttling atau pembatasan suhu nah disini banyak banget tipe modu magis thermal kalian bisa pilih sesuai kenyamanan kalian nah kalau dari rekomendasi bapak ojan paling nyaman pakai zin thermal silahkan di download terus untuk modu magis yang kedua adalah ram manager atau ram controller nah meski sekarang sudah banyak banget hp dengan kapasitas ram yang tinggi ya contohnya hp king cobra bisa tembus sampai 12GB tapi ya hp dengan ram nya yang tinggi nggak akan luput dari pengelolaan ram atau multitasking jadi modu magis ram manager ini akan mengelola ram sebaik mungkin tergantung aplikasi ataupun game yang kita mainin nah disini ada 3 opsi modu magis ram kalian bisa pilih salah satu aja kalau rekomendasi dari bapak ojan sih lebih enak pakai ram controller silahkan di download terus untuk modu magis yang ketiga ini buat stabilin fps dan kebetulan untuk modu magis biar fps lebih stabil itu bapak ojan rekomendasiin modu magis dfps Jum soalnya sampai sekarang modu magis dfps itu masih jadi primadona atau kembang desa user gaming yang fokus dengan fps di in game jadi modu magis dfps ini bakalan nyinkronin frame rate di os dan frame rate di in game nah next lagi untuk modu magis yang keempat adalah low ram flag modu magis ini menggunakan kata ram ya bukan berarti berfokus ke ram atau ram manager jadi modu magis ini bakalan merubah tingkah laku os jadi biar semua aplikasi bahkan game yang ada di hp kalian itu terdeteksi menggunakan ram kecil jadi hp kalian itu bakalan terasa enteng bahkan sat sat karena aplikasi bahkan game bakalan terasa ringan next untuk modu magis yang kelima adalah fs stream ya jadi dari jamannya android 6 marshmallow nah fitur fs stream ini udah jadi tweak paling favorit buat sebagian user root nah fs stream ini gak hanya membersihkan blok-blok error yang ada di e-mmc hp android kalian tapi ya bisa meningkatkan kinerja bahkan keawetan e-mmc dalam jangka waktu yang panjang jadi nih ya kalau kalian user gaming dan di hp kalian itu penuh sama data-data game bahkan data-data mantan nah paling cocok pasang modu magis fs stream juga terus next untuk modu yang ke enam atau yang terakhir yaitu modu magis kill loger nah jadi modu magis kill loger ini bakalan non aktifin semua log yang ada di hp android kalian nah loger ini udah pernah bahwa jalan bahas sebelumnya ya yaitu log cat dan log cat ini termasuk loger nah gimana rasanya kalau log cat dan loger loger yang lainnya aktif terus ngorubahin kinerja hp kita itu sampai ke 30% jom nyah pisang kan makanya modu magis kill loger ini wajib banget ada di hp android kalian jom nah sebenernya sih semua modu magis yang bang ojan bahas disini udah pernah bang ojan bahas di video sebelumnya bahkan versinya juga itu pakai versi yang lama bukan versi yang terbaru nah selama versi lama itu masih warak dan ngefek ya kenapa harus cari yang baru jom bener kan nah kalau misalkan kalian ada rekomendasi modu magis gaming atau ada modu magis yang pengen dibahas ya silahkan kirim aja file nya ke gmail bang ojan jom oke oke selamat menikmati